Dari pekan baru kami akan ajak Anda untuk bergeser sedikit ke Kepulauan Riau. Saudara, ini ada sebuah kapal kayu yang membawa rombongan tim riset Kementerian Kelautan dan juga perikanan tenggelam di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, Tabtu Malam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. KRI Kapiten Patimura ini berhasil menyelamatkan 20 penumpang dan anak buah kapal KM Nurah yang tenggelam di perairan Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Sebelumnya kapal yang membawa rombongan tim riset Kementerian Kelautan dan Perikanan ini akan melakukan penelitian ikan dan karang di Anambas pada Sabtu Malam. Naas akibat dihantam gelombang kapal bocor dan akhirnya tenggelam. Setelah 3 jam terkatung-katung di lautan, tim SARTNI Angkatan Laut dengan menggunakan KRI Kapiten Patimura berhasil menyelamatkan ke 20 penumpang. Di kapal pada sekitar jam 8 sudah ada bocor di jenayah last, dia sudah mulai air masuk ke dalam dan kompa air yang mau bawah itu keluar tidak berfungsi dengan baik. Jadi dia akan mulai tenggelam. Ada 8 ABK kemudian 12 penumpang. Jadi TNI Angkatan Laut dalam hal ini bekerja cepat untuk melaksanakan pertolongan pada saudara kita yang mengalami musibah. Saat ditemukan, seluruh penumpang dalam keadaan lemas dan langsung dievakuasi ke atas kapal KRI. Guna penyelidikan, seluruh penumpang dan anak buah kapal langsung dibawa ke markas TNI Angkatan Laut untuk pemeriksaan kesehatan dan penyelidikan. Saogi Sahab melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.